Ma ta'abbada muta'abbidun bi'ekthara min at-tahabbubi ila awliya'illahi ta'ala li'anna mahabbata awliya'illahi ta'ala dalilun ala mahabbatillahi azza wa jalla Saudah binti Zamah adalah salah satu dari beberapa istri Rasulullah yang mendapat gelar Umahatul Muminin atau Umul Muminin yang lahir di Makkah dari pasangan Zamah bin Khois bin Abdushams dan Syummus binti Khois bin Amr dari dua bersaudara yakni Saudah dan Malik Malik inilah yang pernah diajak untuk hijrah gelombang kedua ke Afrika Sayyidah Saudah meninggal di Madinah pada tahun 54 Hijriyah di akhir masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khotob menurut pendapat yang mas'hur Saudah bintu Zamahata binti Qaisi binti Abdushamsin al-Amiriyyatil Quresiyyati emu ha-shumus bintu Qaisi bin Amrinu bin Banin Najjari terabat fi Mekka tal-mukarramati ila an wosalat sinnassiba wa hajarat ma'ahu wa ma'a ahiha Malik ibn Zamahata fi lhijrati al-thaniyati ila biladil Habashati ila an qala wa qala bintu Abi Khaythamata tufiat Saudah bintu Zamahata fi akhiri zamani Umar ibn Al-Khattabi wa yuqalu matat sanata arba'in wa khamsina wa rajjahahul waqidiyu Sebelum menikah dengan Rasulullah, Sayyidah Saudah adalah janda dari mendiang suami yang bernama Sakron bin Amr saudaranya Suhail bin Amr yang menjadi salah satu dari para sahabat yang masuk Islam pada periode awal perkembangan Islam yang meninggal di Makkah setelah kepulangannya dari Afrika dan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah dan meninggalkan satu anak laki-laki yang bernama Abdullah wa kana zawjaha qablahu alaihi salamu Sakranu bin Amrin, aku Suhaily bin Amrin wa kana mimman aslama wa hajarah ila al-Habashati kama taqadama thumma raja'a ila Makkata famata biha qabla al-hijra radiyallahu anhu kanat zawjatan lil-Sakran ibn Amrin, wa anjabat minhu ibnaha abdallahi yang dilamar oleh Rasulullah atas penawaran dan perantara Houlah binti Hakim dan yang dinikahkan oleh Salid bin Amr atau Abu Hatib dengan mahar sebesar 400 dirham atau kurang lebih 1.700.000 rupiah pada saat bulan Ramadan tahun ke-10 setelah diutus menjadi Nabi dan Rasul wakal al-Imam Ahmad wafi musnad raiishah amm al-Mu'minina haddethana Muhammad ibn Bishr, haddethana Bishr, haddethana Muhammad ibn Amr, haddethana abu Salamata wiyahiyah, kala, lemma halecat khadijah jahat khawla binti Hakim imrata Bishr, haddethana Muhammad ibn Mud'ahun, fokalat ya Rasulullah ağat tezowju, kala, mın ? kala, ancti bahkera, wakit thayiband kala, fa maan albikru ? kala, pow maan albikru ? kala, ahab khalq Allah ilyk ya Raiishah, ibna teabi beker kala, wa maan albikru ? kala, wawman al-Thayibu ? kala, saudat bintu zamata, kad آmanat bika واتبعتك قال فاذهبي فاذكريهما علي وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤين زوجه إياها صليط بن عمر ويقال أبو حاطب بن عمر بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 درهم كان زواج السيدة سودة رضي الله عنها على صداق وقدره 400 درهم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان سنة عشر من البعثة وهاجر بها إلى المدينة keutamaan-keutamaan Sayyidah Saudah binti Zamah istri رسول الله yang paling gemar bersedekah dan yang paling dermawan sebagaimana yang diakui langsung oleh Sayyidah Aisyah عُرِفَتْ سَوْدَةُ بِكَرَمِهَا فَعَنْ إِبْنِ سِرِينَ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ إِلَيْهَا بِغِرَارَةِ دَرَاهِمَا فَقَالَتْ ما هَذِهِ قَالُوا دَرَاهِمُ قَالَتْ فِي الْغِرَارَةِ مِثْلُ التَّمْرِي يَا جَارِيَةُ بَلِّغِينِ الْقُنْعَةِ فَفَرَّقَتْهَا كُلَّهَا عَلَى الْفُقَرَائِ Saudah dikenal dengan kedermawanannya dari Ibnu Sirin bahwa Umar bin Hotob pernah mengirimkan kepada Saudah sekarung dirham lalu Saudah bertanya apa ini? mereka menjawab dirham lalu Saudah berkata dalam karung seperti kurma saja wahai budak perempuanku ambilkan aku sebuah talam lalu dia membagikan semuanya kepada orang-orang fakir Siyar Alam Al-Nubala Juz 2 Halaman 265 عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك لحوقا قال أطوالكنا يدن فأخذوا قصبتان يذرعونها فكانت سودة أطوالهن يدن فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقات وكانت أسرعنا لحوقا به وكانت تحب الصدقات dari Aisyah bahwasannya ada sebagian dari para istri Nabi bertanya kepada Nabi siapa di antara kita yang lebih cepat menyusul engkau? Nabi menjawab yang paling panjang tangannya di antara kalian lalu mereka mengambil kayu pengukur dan mengukur tangan mereka dan ternyata Saudah adalah yang paling panjang tangannya setelah itu kita tahu bahwa panjang tangannya itu maksudnya Saudakoh dan Saudah adalah yang paling cepat menyusul Nabi dan dia senang bersedekah Sohi Al-Bukhari 1420 satu-satunya istri Rasulullah yang memberikan jatah gilirnya kepada istri Rasulullah yang lain yakni Sayyidah Aisyah Dulu Nabi mempunyai sembilan istri yang mana Nabi hanya menggilir untuk delapan istrinya dan Nabi tidak menggilir untuk satu istrinya yaitu Saudah binti Zamah yang telah memberikan harinya untuk Aisyah Fat Al-Bari Libni Hajar Juz 1 halaman 320 istri yang pandai menghibur dan membuat Rasulullah dan para istrinya yang lain tersenyum dan tertawa Kadang-kadang Sayyidah Saudah membuat Nabi tertawa diriwayatkan bahwasanya dia berkata kepada Nabi Tadi malam saya sholat di belakang engkau lalu engkau ruku bersama saya sampai saya menahan hidung saya khawatir ada darah yang menetes lalu Nabi tertawa Al-Isyobah Fitam Yis Al-Sohabah Juz 8 halaman 197 Zatai yawm aradat ssiyidatani حafsatu wakaiishatu madarabat ssiyidatisaudat radiyallahu onihem jemijan wawahmanihah anna djjalah qad kharj faasabahad ziaru min valley wa sara'at lelاخtibai في baya canu yuqiduna fihe wadahikat حafsatu wakaiishatu man terseruh wawah 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 Suatu hari Sayyidah Hafesoh dan Sayyidah Aisyah ingin mengerjai Sayyidah Saudah. Keduanya memberikan kesan kepada Sayyidah Saudah bahwasannya Dajjal sudah keluar. Sehingga Sayyidah Saudah mendapat kepanikan dari hal tersebut dan dia cepat-cepat bersembunyi di rumah yang sudah mereka hidupkan. Lalu Sayyidah Hafesoh dan Sayyidah Aisyah tertawa melihat tingkah Sayyidah Saudah tersebut. Dan di saat Rasulullah datang di belakang mereka berdua yang sedang tertawa-tawa maka Rasulullah bertanya kepada keduanya, ada apa kalian berdua? Lalu keduanya memberitahukan dengan apa yang telah terjadi dengan Sayyidah Saudah. Lalu Rasulullah pergi menghampiri Sayyidah Saudah, dan Sayyidah Saudah tidak melihat Rasulullah. Sampai dia bersuara, wahai Rasulullah apakah Dajjal keluar? Rasulullah menjawab, tidak, tapi seakan-akan Dajjal sungguh sudah keluar. Lalu Sayyidah Saudah menjadi tenang dan keluar dari rumah sambil mengibaskan telur laba-laba dari mukanya. Al-Isyobah Fitam Yis Al-Sohabah, Juz 4 Halaman 285 Istri yang keutamaan agama dan ahlaknya mendapat pujian dan ingin ditiru oleh istri Rasulullah yang lain. Dari Aisyah beliau berkata, Tidak pernah saya melihat perempuan yang lebih saya cintai agar saya seperti kulitnya, yakni dirinya daripada Saudah binti Zamah, yaitu perempuan yang di dalam dirinya ada tabiat baik. Syar Al-Nawawi ala Muslim, Juz 10 Halaman 48 Wallahu A'lam Bissawab